Halo Bapak Ibu semua, tidak henti-hentinya para teolog maling atau pemulung memiliki bahan untuk mengolok-olok Alkitab, namun di sisi lain mereka mengambil atau mengutip ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan ajaran awam mereka. Nah begitulah pekerjaan si satan Bapak Ibu mengambil ayat Alkitab dan memutarbalikan kebenarannya. Nah kali ini kita akan membahas tentang adanya statement dari para teolog maling atau pemulung yang mengatakan bahwa otoran sapi kalau dibakar itu bisa menjadi korban pengharus dosa. Dan sayangnya Bapak Ibu ada juga hamba Tuhan yang tidak bisa menjawab pertanyaan atau olokan para teolog maling tersebut. Setiap tahunnya akademisi Kristen khususnya di Indonesia itu selalu bertambah, tetapi pembahasan tentang tekstual Alkitab itu tidak bertambah Bapak Ibu. Nah saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang memiliki detail sebagai sarjana teologi, magister teologi, atau dokter teologi, kalau Anda tidak mengambil tanggung jawab untuk mengedukasi orang-orang Kristen, mengedukasi tubuh Kristus, kelak andatan dihakimi oleh Tuhan karena tidak menjalankan pemuridan dan pengajaran yang benar seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam amanat agungnya sebelum pergi ke surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya memotivasi menjalankan peranan pengajaran dan pemuridan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Nah, channel tidak biasa hadir untuk itu mengedukasi orang Kristen dan murtadin yang ada di Indonesia maupun yang ada di bangsa-bangsa. Nah mari kita bahas apakah kotoran hewan yang dibakar itu merupakan korban pengharus dosa. Nah kita baca dulu ayatnya Bapak Ibu yang sering dikutip oleh teolog maling atau pemulung yang bisa kita teman-teman di dalam keluaran 29 ayat 14. Tetapi, daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan itulah korban penghapus dosa. Nah bisa kita lihat sendiri Bapak Ibu, di sana tidak hanya kotoran sapi atau lembu saja yang dibakar, tetapi daging sapi itu kulitnya juga dan sudah otomatis isi ususnya juga ikut terbakar. Tentu saja ada kotoran. Nanti Allah maling mengatakan bahwa kita ini umat terjemahan, sementara mereka memaling ayat-ayat terjemahan Alkitab dan memutarbalikan kebenarannya. Nah mungkin cara mereka membaca ayat dalam terjemahan Alkitab seperti ini Bapak Ibu. Mereka membacanya, tetapi kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan itulah korban penghapus dosa. Mereka tidak membaca secara utuh, harusnya mereka membaca, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan itulah korban penghapus dosa. Nah kalau tadinya orang Israel sengaja mengambil kotoran lembu itu dan membakarnya, maka statement kotoran lembu bisa menjadi korban penghapus dosa itu benar. Tetapi faktanya orang Israel tidak melakukan hal itu. Setelah lembu itu disembeli, darahnya diambil dan semua lemak yang ada di dalam sapi itu diambil. Kemudian lemak itu dibakar di mesbah dan sisanya yaitu daging lembu itu termasuk usus dan isi ususnya, ya tentu saja yang ada kotorannya, itu semuanya dibakar di luar perkemahan. Nah selanjutnya mari kita lihat dari sisi tekstual yang selalu kita lakukan dalam setiap pembahasan dalam channel ini. Nah kata kotoran yang ada dalam terjemahan Alkitab kita itu diterjemahkan dari bentuk kata baku dalam bahasa Ibrani yaitu peres. Nah peres itu artinya adalah isi usus hewan yang disembeli Bapak Ibu. Jadi ini bukan kotoran yang dari luar seolah-olah dikumpulkan dan dipakar begitu saja dan itu menjadi korban penghapus dosa. Tetapi isi usus dari lembu yang pada saat disembeli itu juga ikut dibakar. Nah mungkin ada pertanyaan diantara Bapak Ibu semua. Nah kenapa ikut isi usus atau kotorannya itu Pak Jud? Nah jawabannya kita temukan di dalam literatur ini. Di dalam The Teacher's Bible Commentary keseluruhan korban bakaran ini melambangkan totalitas penyerahan diri sebagai imam kepada Tuhan. Itulah sebabnya semua daging lembu itu termasuk isi ususnya juga ikut dibakar Bapak Ibu. Kenapa? Melambangkan totalitas penyerahan diri seorang imam kepada Tuhan. Jadi kalau ada teolog maling yang mengatakan bahwa dalam Alkitab kotoran hewan adalah korban penghapus dosa, maka katakan kepada mereka bacalah Alkitab secara keseluruhan bukan hanya sebagian saja. Kalau hanya mengambil sebagian saja dan memutar balikannya, itu disebut dengan teolog maling atau pemulung. Nah konteks kotoran di situ bukanlah kotoran yang sengaja diambil dari luar kemudian dibakar sebagai korban penghapus dosa. Selain itu, bukan hanya kotoran yang dipersembahkan, tetapi daging sapi, kulit sapi, dan semua isi perudan ususnya ikut dibakar Bapak Ibu. Mengapa isi usus sapi itu juga ikut dibakar? Jawabannya adalah melambangkan totalitas penyerahan diri seorang imam kepada Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadit bagi kemulian kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasa kali yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!